Sidang hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Setelah membacakan berkas tuntutan, Jaksa mendakwa Partialis Akbar bersalah dan menuntut dengan pidana 12 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Menanggapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Partialis Akbar mengaku menerima, namun dirinya menilai masih banyak fiksi atau rekayasa dalam tuntutan ini. Seluruh fakta-fakta, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Jaksa Penuntut Umum, banyak hal yang saya lihat itu adalah fiksi. Semacam satu karangan-karangan yang dibuat tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Tapi tentu kita tetap menghormati, karena itu adalah pikiran yang bisa diambil kesimpulan oleh Jaksa Penuntut Umum.